Intro Itu mereka, LP saya udah berjalan Dan saya sibuk terus cari uang Jadi gak sempat menangkapi Gitu loh, yaudahlah pokoknya Nanti liat aja deh, liat aja nanti Saya gak mau sekarang Saya tidak mau mendahuli penyidik Selalu profesional Mereka, kalau gak salah Anda Anda akan dipanggil minggu ini Kalau gak salah, Anda akan dipanggil minggu ini Untuk direskrim Suspolda Metro Atas laporan saya Sudah mulai berbalikan Saya emang udah gak dipanggil lagi Sudah selesai Sudah gak ada lagi BAP Saya gak tau hasilnya apa Saya tidak mau mendahuli penyidik Tapi Anda atas laporan saya mulai minggu ini Parha juga dalam waktu dekat Laporan saya Sudah Apa itu? Ibarat Suku aburisinal Tau gak kalau main apa itu? Bumerang Bumerang Sudah berbalik sekarang Sudah berbalik sekarang Karena paksa kan tidak bisa diingkari Lawannya Hokman Paris lagi yang super penting Tidak mempengaruhi karena apa? Yang pertama yang menularkan judul itu Sebenarnya trust TV Terutama insertnya Apaannya Hati-hati loh kalian Kalau gue mau tambah LP Bisa kena kalian semua Tapi pelan-pelan Saya mau hanya mereka berdua dulu Ya Biar gak ada temannya solidar Sebenarnya banyak kena loh semua Karena yang menyebarkan kalian Tapi semua konglomerat tahu jiwa saya Lu lihat gue di Instagram gue Hampir tiap Jumat malam Sabtu malam Konglomerat India Konglomerat Tadi malam konglomerat siapa tuh? Ada James Ada Ketua Kadir Itu kawinan Hari Jumat kemarin Semua konglomerat India Itu kawinan Karena mereka tahu Mereka tahu saya Saya satu-satunya pelibumi Pengacara disitu Hampir semua konglomerat Karena Mereka percaya kualitas saya Mereka percaya kejujuran saya Gitu loh Saya gak ada urusan sama anda Saya gak kenal si anda Iya lah Bukan Gini loh Kartu peradi Dasarnya apa? Tentu ada Ijasa Iya kan? Iya kan? Berarti Kalau ijasa itu Ada masalah Berarti kartu peradi Bermasalah Pelan-pelan Kartu peradi itu Didapat dari Pakai ijasa mana? Nah itu pertanyaannya Dan itu bukan urusan gue Itu urusan peradi Kalau nanti peradi Membuktikan kartu peradi Dapat dari ijasa yang ini Ya tentu Akan berakibat terhadap Kartu peradinya Gitu loh Pelan-pelan Semua sudah Semua udah Itulah konglomerat Semua lini dikepung Satu lawan seratus Kenapa? Tanya gue Pengidik dong Saya gak ada tarik pengidik Pokoknya Hukum harus berjalan Sudah bukti Sudah nganggur semua Semua Ahli sudah dipanggil Saksi-saksi sudah dipanggil Sudah banyak orang-orang dari Dari TV sudah banyak Tirek-tirek sama saya Kenapa saya dipanggil? Kenapa saya dipanggil? Termasuk dari Trans Dari Tirek-tirek Tapi saya masih bagus Saya gak bikin kalian terlapor Harusnya bisa kena Kan yang menyebarkan kan kalian Undang-undang ITK Siapa yang menyebarkan? Tapi Saya mau dia dulu yang kena Agar dia berperang sendirian Genius kan? Karena kalau saya laporkan Kalian semua Nanti bos kalian konglomerat turun Iya kan? Biar si Andari itu sendiri Saya gak tau tampang dia siapa Kenal aja Gue enggak Nanti saya kepada Anda Proses hukum saya Sudah makin dalam Sebaiknya cepat Makan Minum banyak vitamin Agar stamina kamu kuat Oke Karena bakal berlaju terus Kalau dulu-dulu kan lawan kalian artis Kali ini lawannya Hotman Paris Ya Dulu-dulu kan lawan kalian artis Yang modalnya kurang kuat Dan pengetahuan-nya juga kurang kuat Ya Apa? Skill-nya juga kurang kuat Sekarang lawan kamu Hotman Paris Pasti kau akan keringatan Dan jangan bilang gue takut Hei Andar Gue takut sama tampang Lo Lo Andar Gue gak tau sama tampang lo Oke Udah apalagi Laporan dia ke Maafes Soal Hotman Paris Mana Coba Padahal di Suratkuasa Dipamerin di Instagram Doktor-doktor-doktor Tapi kan dokter yang kumlaut Kan cuma Hotman Dari semua dokter itu Mana laporan Di Maafes mengenai Yang itu Hotman Paris Coba Akhirnya sekarang Kemono-mono Mau ke PBB Boroboro Di jalan apa PBB Hai Farhad Can you speak English? And Nanti jangan-jangan masuk ke lobby Ke lobby-nya pun gak bisa masuk Kalau ditanya Hai PBB I'm coming Mau melaporkan Mengenai Hotman Paris Yang kita berjami Bayangin Akan menjadi Lu lucon Yang tidak lucu Dengerin Mau ada Dengerin Mau ada Hotman Paris Itu bagi saya Income-nya cuma segini Lu kira jadi artis itu ada duit Ya Gue sebagai lower Jutaan dolar Ya Jadi kalaupun mau Mau show-nya pun berjalan atau tidak Itu Sebagai saya hanya segini Gak ada kaitannya Makanya saya gak respect Sama orang-orang Dibilang artis itu kaya Siapa bilang Orang Honor artis berapa sih Honor gue berapa sih Kecil Jadi mau show-nya jalan atau tidak I don't care Saya sudah kaya Sebagai lower Saya sangat mahal Tapi saya Memberikan Bantuan hukum Yang sangat banyak Kepada rakyat Itulah yang mereka Bikin iri Ya Sudah ratusan Rakyat gotolog gratis Saya datang Ke Kopijoni Ke warung busuk Saya datang Naik Lamborghini Dengan otak pengalaman Yang sangat pintar Saya kasih mereka pengalaman Dan mereka semua puas Dan saya tidak Dagi 5 pedang pun Karena apa? Saya sudah berumur Saya ingin mengabdi Itulah yang bikin mereka Makin berkibar ini orang Saya hanya bilang Lapor ke presiden Mendingan Mendingan paling cepat Menanggapi perbuatan mereka Tanya deh ke murid TK Dan anak-anak Saya tidak mau jawab lagi Sudah tidak masuk di akal Sudah jelas-jelas Bukan di bagian gue lagi Sudah tidak level gue lagi Sudah deh Saya tidak mau jawab Terima kasih Saya akan maaf Sakit ya Karena kejadian itu Membuat saya Shock Menjadi traumatik Yang memang saya Membersestres berat Sehingga saya Membunuh Persekolah Untuk Kebalikan Kehidupan saya Kehidupan saya Yang traumatik ini Tapi kejadian itu Saya kan mortal Jadi Akibatnya ya Saya Hampir tiap hari Saya memutah Tidak bisa makan Sebuahnya Sebuahnya Juga jadi Haris Terus 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 Saya Tapi Untuk saya Selalu Membunuhkan diri Kepada Allah Sehingga saya Dibikin kuat Terus Bisa Melakukan Upaya-upaya Tidak bisa Kembalikan Adonasi saya Saya Juga Mulai menyiapkan Setelah Besarnya Kedokta Saya Jangan Tidak bisa Melakukan Itu Masih saya Lihat Saya Aja Bilang Dia Bikin stress Karena Itu Menghitung Diri saya Diri saya Sekarang Saya Bisa Bikin 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 stress Stress Berat Malah Bukan berarti Penghinaan Nah itu Ngomongnya Salah Mulu Dia Tuh Kita Mau tanya Balibang Tidak ada Penghinaan Dia bilang Lu punya otak Otak lu lagi sakit Itu apaan Dia tanya Kata-kata Aku Lu Tentang Ngolem Saya Makan Kacamata Apa itu 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 Udah kemana Semua Hati mereka Kok Sepertinya Itu Hal Biasa Karena Ngomongnya Begitu Itu Ini Yang Saya Malah Berbentuk Pada Presiden Jangan Sampai Bikin Bikin Cerita Bahwa Melempar Orang Dengan Handphone Walaupun Tidak Kena Terus Itu Kan Pengancaman Pada Diri saya Pak Anda Baca Lagi Anda Baca Lagi Di Berita Bahwa Saya Tidak Pernah Menurut Dia Saya Bila Saya Dapat Informasi Kenapa Kasusnya Tidak Jalan Karena Di Semoga Menurut Tapi Kebenarannya Saya Tanya Apa Itu Cepul Menurut Saya Bawa Itu Ada Informasi Antoba Dan Saya Pikin Itu Hal Yang Baik Saja Karena Ada Itu Karena Saya Merasa Itu Dikain Bermuduk Kasus Tidak Jalan Saya Itu Bertanya Kepada Bapak Kapolda Ada Kan Beritanya Kalau Benar Bapak Kapolda Tolong Jangan Jadi Barter Saya Namun Maka Kapolda Terus Kemudian Bekarnya Dijalankan Itu Doang Nah Kan Sudah Dijawab Sama Bapak Argo Jiromo Mengatakan Bahwa Tidak Ada Informan Yang Merpengar Artis Perempuan Selasai Kan Berit Isu-isu Yang Saya Terima Tidak Benar Jadi Dia Mendapatkan Satu Pernyataan Yang Bagus Yang Menyelamatkan Dia Ini Kan Kalau Isu Berkembang Kan Justru Membahayakan Dirinya Ya Harusnya Thanks Thank you Kepada Saya Terima Kasih Kepada Saya Karena Dia Sekarang Terlindungi Dengan Pernyataan Dari Bapak Argo Yono Saya Karena Saya Jadi Bisa Bersih Sekarang Gak Ada Lagi Isu-isu Yang Mengatakan Dia Hal Ini Itu Kan Geliru Namanya Gak Baca Lengkap Tenang Tenang Aja Karena Saya Tidak Menutup Saya Justru Bertanya Dengan Polisi Dengan Polda Dan Polda Sudah Menjawab Resmi Bagian Rumahnya Berarti Dia Tidak Mal Kalau Isu Berkembang Terus Celaka Bisa Mafia Marah Sekarang Dia Bersih Dia Happy Atas Pernyataan Pak Argo Saya Tidak Peduli Karena Saya Tidak Perlu Bisa Bisa Kalau Dia Memang Terlapukan Dari Ketawa Itu Saya Tidak Dari Perhidangan Itu Justru Sekarang Dia Terselamatkan Dengan Pernyataan Pertanyaan Saya Dan Dijawab Sama Kapol Kapol Melalui Kapit Rumah Orang Bila Saya Tidak 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 Menuduh Karena Saya Berulang Kali Mengatakan Saya Tidak 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 Dia Merasa Merasa Tapi Itu Nanti Ada Ahli Bahasa Menjelaskan Bahwa Saya Menuduh Atau Tidak 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 Bukan Dia Yang Dilaporin Untuk Keurusan Kondisi Yang Ini Kan Masalah Penyelenggaraan Masalah Udah Keluar Mungkin Yang Mana Semua Sudah Berreaksi Sudah Terbesar Sudah Berreaksi Yang Boleh-boleh Aja Itu Kan Presiden Saya Presiden Kita Semua Kita Boleh Mengadu Karena Kita Terlalu Korban Yang Terlalu Teraniaya Dan Setelah Itu Maaf Enggak Apa Enggak Menonton Semua Waktu Itu Saya Ketemu Terbesar Irak Dia Bagaimana Pemerintah Republik Indonesia Ketegasannya Pendidikan Irak Kepada Keputuan Dia Di Negara Negara Arab Itu Malah Whatsapp Aja Gak Boleh Karena Ini Mereka Sudah Memperintukan Tindakan 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 Ini Banyak Bisa Hidnah Bisa Ini Bisa Itu Saya Tahu Yang Jolim Pasti Saya Percaya Ma Allah Yang Jolim Pasti Akan Kena Kena Balasan Saya Gak Tahu Pokoknya Nanti Kita Lihat Kalau Allah Itu Tindak Tahu Saya Gak Pemindang Dia Bisa Bisa Diterlakukan Begininya Nanti Lihat Aja Tapi Saya Harus Menjual Jolim Bisa 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 Tentanggal Itu Tetanggaku Yang Ngomong Jadi Mungkin Kalian Cari Tau Aja Tetanggaku Sendiri Lihat Yang Sebaik Sebaik Yang Yang namanya... Ya, sekarang kenapa, Van? Nggak apa-apa sih, karena memang... Ya, itu pertama. Kedua lebih nyaman lagi sih, gitu. Karena sekarang udah males gitu, tidak sendiri. Jadi sekarang lebih nyaman pake sopir, gitu. Kapan untuk pake ajudan? Kapan sudah mulai pake ajudan? Mulai kapan ya? Kayaknya mulai 2 bulan yang lalu ya. Semenjak aku keluar itu. Oke, memang lo yang minta atau mungkin ada pihak lain yang menyarankan? Ada yang menyarankan. Ya, sebagai public figure pastinya kan aku juga sometimes merasa insecure. Ya, pasti untuk masalah keamanan, gitu. Untuk masalah... Ya, adalah di masa-masa dimana aku nggak mau diganggu, nggak mau diapa, gitu. Jadi ya, lebih baik aku pake. Kapan untuk pake ajudan? Ya, betul. Apakah kamu lagi deket dengan orang penting? Nggak. 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 Lagi deket sama orang Shopee. Kamu bisa apa? Nggak sih. Ya, itu sih lebih kepada kalian semua aja sih. Kalo aku sih hanya melakukan apa yang menurutku happy aja. Kamu main komen netizen pasti banyak... Gimana nih kamu menanggapinya? Aku sih menanggapinya kayak aku bawa bercanda aja sih, Mbak. Sekarang ini berani nampilin foto-foto seksi, ya? Enggak, pikiran kalian aja yang kotor! Ketemu dengan Ariel juga seperti apa tadi? Iya, iya. Seseruannya mungkin sekalian satu rahmi atau seperti apa? Iya, ngobrol-ngobrol tadi. Sempet secambung nggak sih, Kak Sophie? Iya, iya, iya. Sejauh ini sih dia selalu wanti-wantinya adalah gini. Oke, kamu boleh ngelakuin. Tapi make sure, make sure. Berkali-kali dia ngomong, make sure semuanya aman. Selama aman dia pasti ngijinin. Karena memang orangnya nggak mau ngelarang. Tapi dia harus dikasih kayak kepastian bahwa waktu ini aman. Mas memang nggak mau meninggalkan dunia ini, Kak? Hah, Allah! Selam banget meninggal! Meninggalkan dunia ini! Meninggal dong gue! Maaf pertanyaannya gigit nih ya. Dunia sulap. Oh, enggak. Karena memang udah cintanya di situ. Jadi kayak istilahnya kalau orang udah jatuh cinta, ya pengennya barengan terus gitu. Sama, saya udah cinta banget sama sulap. Ya saya seneng dengan seni ini dan ya saya jalanin. Kalau ninggalin buat saya kayaknya nggak akan bisa. Dan kayaknya mungkin ya tidak akan mungkin saya tinggalin. Kecuali saya punya interest yang lain. Misalkan saya kalau jadi seneng ngapain tapi jadi hobi. Cuman juga saya tetap di dunia sulap.